Intro Pokoknya cuan terus Konten kali ini akan membahas ini Bukan untuk ngantemi wong, bukan untuk mukulin orang, bukan untuk ngelempar ke orang Tapi ini berkaitan dengan pola hammer alias palu Kalau palunya menghadap seperti ini Berarti ada indikasi arah berubah alias kebulis Kalau kebalik alias inverted hammer Itu berarti ada indikasi marketnya berubah dari naik menjadi turun alias beris Cek bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng Dan temukan pola akalnya di pergerakan bitcoin pada hari ini Apakah akan berpotensi kembali naik? Cek bareng-bareng Oke ini gambarannya dari pola hammer atau palu Kalau yang bagian atas ini adalah pola hammernya, palunya normal ya Menghadap ke atas, ini adalah untuk bull Pembalikan arah menjadi bull, ini beris Begitu juga yang sebelah sini sama, ini bedanya ada upper shadownya ya Ini ada garis-garisnya dan yang bawah ada inverted alias palu kebalik Kalau yang hijau tetap sama Untuk bullis jadi berubah arah marketnya dari beris menjadi bullis Yang merah sebaliknya Dari bulis menjadi beris Nah untuk yang palu merah ini ada istilahnya Bahasa kerennya boso inggrisnya hanging man alias orang tergantung ya Dibarakan di kepala dan di badannya Sebaliknya kalau yang inverted hammer yang merah ini ada istilahnya shooting star Ini gambaran singkatnya, keterangan singkatnya mengenai pola hammer Dan ini ngeceknya gimana, terjadinya gimana Kita lihat bareng-bareng langsung di charge-nya Kadang teori sama praktek gambarnya nggak sama persis ya Kita lihat bareng-bareng Nah disini saya mau menjelaskan bahwa Pola ataupun apapun yang ada di playlist belajar analisa teknikal di Youtube saya Itu bisa digunakan untuk segala jenis market apapun Yang penting punya charge dan candlestick ya Dan disini hammernya ini terjadi di indeks harga saham gabungan Atau IHSG Ataupun indeks saham Indonesia Nah ini komposit di time frame harian Ini adalah pola hammer yang terjadi Dan hammer ini sebaiknya terjadi ketika ada penurunan Di dasar lembah terjadinya Maka akan menghasilkan kenaikan yang lumayan Seperti contoh disini ya Nah ini gambaran dari hammer Lanjut Untuk pola bullish berikutnya Palu terbalik inverted hammer Ini terjadi di Ini terjadi di ETH Di market crypto kali ini contohnya time frame nya 4 jam Nah selalu usahakan kalau pakai pola-pola seperti ini Pakai yang time frame besar Syukur-syukur bisa 4 jam Bagi saya pribadi saya melihatnya di time frame minimal 4 jam Paling kecil itu Kalau bisa daily terjadinya di daily atau weekly itu lebih keren lagi Ya lebih Lebih cespleng bahasa jawanya Lebih tepat Nah ini teman-teman bisa lihat disini Inverted hammer hijau terjadi di ETH Time frame 4 jam Dan ternyata hasilnya juga sama Naik Terjadinya juga sama Terjadi di lembah waktu penurunan Berarti yang pola bullish Baik itu hammer maupun inverted hammer Itu harus terjadi Bukan harus ya Sebaiknya Terjadinya waktu di lembah Waktu di yang paling bawah Supaya pola penguatannya lebih bagus Lebih tepat lagi Lebih presisi lagi Dan time frame nya pakai yang agak besaran ya Tadi daily Sekarang yang 4 jam Lanjut Kalau pola pembalikan arah yang bearish Itu terjadinya di mana Disini ada market gold ya XAU USD Nah ini sebagai contoh lagi Kalau ini bisa digunakan di market apapun Yang punya candlestick Time frame yang 4 jam Dan ini adalah candlestick Sorry Hammer merah alias hanging man ya Orang yang tergantung disini ya Dan akibatnya harganya turun Kebalikannya sama yang pola bullish tadi Yang palu merah ini Sebaiknya terjadinya di bukit Di atas Supaya mengkonfirmasi pola balik arahnya Ini terjadi di emas Yang berikutnya Kalau palu terbalik Terbalik merahnya Inverted hammer nya Di mana Ada di BTC USD Ini teman-teman bisa lihat disini Palu terbalik Atau shooting star Nah imbak bintang Akhirnya bintangnya ngeledak pipo Akhirnya turun Nah itu gambarannya dari Pola-pula hammer Empat pola hammer yang terjadi Di masing-masing market ini Semuanya bisa dipakai Dan selalu pakai time frame besar Oke Kalau sudah sampai disini Lanjutnya pola ini Ada kemungkinan Terjadi di BITCOIN Kembali ke awal BITCOIN market crypto Yang fluktuatif banget Dalam beberapa hari belakangan ini Satu dua hari ini Kita langsung cek aja Nah teman-teman bisa lihat Di BTC time frame nya 4 jam Teman-teman lihat di bagian ini dulu sebelumnya ya Disini teman-teman bisa lihat Ini pola hammer terbentuk di dasar Akhirnya ada pantulan Ini terjadi Dan harapannya Ini lagi jam 4 sore Saya harapannya bisa melihat di candle Nah ini juga kelihatan Teman-teman bisa lihat disini Inverted hammer yang terjadi di atas Akhirnya dilosor turun Meskipun sebetulnya ini mirip-mirip Gravestone doji juga ya Tapi bisa Ibaratkan Inverted hammer juga Merah Turun Dan ini harapan saya disini Terjadi Pola palu Alias merah Sorry Alias hijau Palu hijau Jam 7 nanti malam ya Kita akan tunggu sama-sama Apakah benar bisa terjadi palu Untuk di candle 4 jaman BTC ini Kalau misalnya terjadi palu Maka akan terjadi pola penguatan yang Cukup kuat Harapannya meskipun Gak cuma bisa dilihat dari situ aja ya Masih banyak faktor lain Ada pola pembalikan arah Kalau alu Karena disini sudah Semi doji Disini agak doji Terus disini ada palu Maka Seharusnya Bisa menjadi penguatan tipis-tipis lah Seharapannya Dan di pola hammer ini Teman-teman juga Sama dengan pola yang lainnya Bisa dikombinasi Dengan Indikator Ataupun teknik Garis trendline lainnya Misal contoh Pake trendline Disini terjadi Inverted hammer Inverted hammer atau Hanging man Kita kombinasi dengan Satu garis Teknik satu garis Ada di konten yang ini ya Hanya bener-bener satu garis Ambil tarik ini Ternyata setelah terjadi Hanging man Tembus dari garis trendline ini Terjadi penurunan lebih lanjut Nah ini bisa juga seperti ini Atau Pake indikator Contoh RSI Di RSI Waktu Terjadi Hanging man Hanging man Ini RSI nya memang Sudah di area Overboard Di dekat-dekat 70 Bisa juga Cek RSI Ada di konten ini juga Dan Ini Setelah Terjadinya ini Dan RSI Mengonfirmasi Overboard Akhirnya turun Nah itu bisa Kombinasi seperti itu Pake apapun Indikator apapun Yang sudah menjadi jurusnya Teman-teman Bisa Dicoba Ya Mudah-mudahan bermanfaat Singkat aja video kali ini Salam Cuan-cuan Terima kasih